Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dan BNPB pada hari Minggu membentuk satu tim ekspedisi menuju hulu sungai ke Gunung Marapi untuk menentukan titik koordinat batu besar yang menghalangi sungai. Hingga hari ke-16, tim penanggulangan bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat masih melakukan pencarian terhadap 10 korban yang belum ditemukan. Pencarian dilakukan dengan cara menyusuri pinggir sungai dengan lebih teliti dan cermat. Selain itu ada tim yang menggunakan ekskavator kecil untuk menggali lumpur yang ada di sekitar pemukiman penduduk. Selain melakukan pencarian korban hilang, pemerintah daerah Tanah Datar juga fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti membuat jembatan darurat dari kayu. Selain mempermudah relawan untuk mengantar logistik, jembatan juga bisa mempermudah warga untuk mengungsi ke tempat yang aman. Sementara itu pencarian korban dan recovery infrastruktur serta fasilitas umum juga dilakukan. Serta membentuk satu tim ekspedisi untuk mencari titik-titik batu besar yang menghalangi sungai yang selanjutnya akan diledakan. Tim ekspedisi ini juga sekaligus mencari titik untuk pemasangan IWS atau Early Warning System serta titik pembangunan Sabodam. Terima kasih telah menonton!